Syederalun Sunan Kalijaga mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pembulian yang dialami oleh anaknya Sean Putra pada Jumat 3 Maret 2023. Pada kesempatan itu pula, Sunan Kalijaga membawa barang bukti berupa rekaman CCTV yang menampilkan kejadian pembulian yang dilakukan terhadap anaknya. Sunan Kalijaga melaporkan pelaku pembulian anaknya ke polisi dan didampingi kuasa hukumnya Agus Nahat. Dalam pelaporannya, Sunan Kalijaga membawa barang bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan Sean mengalami bullying. Sunan menyebut Sean dilempari sampah oleh orang yang diduga sebagai pelaku. Di situ, Sean sempat menghindar dengan pergi ke kelasnya. Berdasarkan keterangan Sunan Kalijaga, pelaku tersebut tak kapok hingga melayangkan 4 kali pukulan kepada Sean. Diketahui, Sunan Kalijaga sempat menemui orang tua pelaku pembulian anaknya. Bahkan dikatakan Sunan, orang tua pelaku menyebut mereka sebagai backingan menteri dan pengacara senior. Sunan Kalijaga pun mengungkap bahwa dirinya tak merasa takut dan siap mati demi membelas Sean yang baru saja dibully oleh teman sekolahnya itu. Meski begitu, Sunan mengatakan pihak pelaku sudah menemuinya dan meminta maaf padanya. Namun, Sunan Kalijaga tetap memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Terima kasih telah menonton!